Tingkat konsumsi ikan di Sumatera Barat mencapai 33,6 kg per kapita per tahun. Sementara secara nasional, tingkat konsumsi ikan mencapai 40 kg per kapita. Jumlah tersebut berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan setempat masih belum optimal. Sehingga agar tingkat konsumsi ikan masyarakat meningkat, pemerintah setempat terus mendukung inovasi pengolahan ikan. Seperti pembuatan bakso ikan, abun lele, rendang bili, dan sup ikan. Dimana saat ini tercatat ada sekitar 110 jenis makanan olahan dari hasil perikanan. Pemerintah setempat pun berharap agar masyarakat meningkatkan kesadaran untuk mengonsumsi ikan sebagai sumber protein, serta mengubah paradigma yang menganggap harga ikan mahal. Nasional sudah hampir 40 kg, tapi ada masing-masing darah di darah perbisi lain yang masih ada di bawah 20. Nah, artinya apa? Dengan mendorong keinginan pangan, itu terdoronglah nanti dikak konsumsi ikan kita. Ketersediaan ikan air tawar dan laut di sumber per tahun sendiri sekitar 450 ribu ton. Dan apabila dibagi dengan jumlah penduduk sumber, yang sekitar 5,6 juta jiwa, maka konsumsi ikan masyarakat per kepala adalah 70 kg per kapita. Dan dengan kelebihan dari standar nasional konsumsi ikan, sumber dapat mengekspor ikan ke provinsi dan negara lain. Dari Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, Muartakan.